Anda masih bersama saya Krisanti seputar Bandung Rai Malam, pemirsa lembaga penjamin simpanan mewajibkan bank membuat rencana resolusi pada November 2024. Hal itu sebagai salah satu inovasi dalam upaya membuat masyarakat tenang menabung di bank. Tak hanya bank pada tahun 2028 mendatang, LPS pun mulai menangani perusahaan asuransi. Lembaga penjamin simpanan bertransformasi dengan berbagai inovasi untuk menjaga ketenangan nasabah khususnya perbankan. Beberapa inovasi tersebut diantaranya menangani bank sebelum kondisinya memburuk sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 atau Undang-Undang P2SK. Salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu menyehatkan kembali BPR Indra Mayu. Selain itu LPS pun mewajibkan bank membuat rencana resolusi selambat-lambatnya pada November 2024. Lebih siap lagi kalau ada penggagal. Sehingga mulai dari komunikasinya tadi kan jadi penanganannya semuanya sudah siap. Kalau dulu tahun 2008, 16 penggagal terjadi, gak siap kan. Jadi akhirnya komunikasi publiknya pun juga masih belum siap setelah manis-manis dengan masyarakat paham. Nah sekarang sudah lebih siap lagi dengan inovasi yang tadi disebut race plan. Yang kedua inovasinya adalah kalau misalnya kami gagal, hanya nasabah dikembali ke LPS, ada inovasi yang disebut dari SUV untuk semakin cepat. Jadi LPS kedepannya akan terus mendorong inovasi seperti ini. Tujuannya adalah agar masyarakat semakin aman, mempercayakan uangnya kepada industri perbankan Indonesia. Dan insya Allah nanti juga masyarakat nasabah pemekan polis. Jadi menanggapnya berpengarap polis. LPS pun mengimbau masyarakat agar tak perlu khawatir dalam menabung asalkan memperhatikan faktor 3T. Pamanan Anda di bank itu aman, dijamin LPS, yang perlu diperhatikan adalah kriteria penyambian 3T. Itu saja, jadi T pertama itu tercatat, jadi kalau bertransaksi dengan bank ya ikuti saja sesuai dengan ketentuan prosedur perbankannya. Yang kedua menerima bunganya juga paling tinggi, sebesar suku bunga penyambian LPS. Dan yang ketiga, ya tidak ikut dalam tindakan-tindakan yang merupakan bank. Itu saja, itu yang perlu diperhatikan. Insya Allah kalau tiga hal tersebut, apa namanya, kita bisa penuhi, ya tidak ada kerabat apapun. Karena pasti dijangkauan. Hingga saat ini LPS telah menanggung dana nasabah sebesar 2,64 triliun rupiah. Pada tahun 2028, LPS pun mulai menangani perusahaan asuransi di Indonesia. Budi Hartati, Bandung TV